Intro Halo Nru, bagaimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler perfect world episode 134 yang saya rangkum dari novelnya Setelah membunuh anak ilaih jatuh, apakah orang ilaih kuno yang lainnya akan menuntut balas? Selain itu, apakah Xiao akan berhasil mengolah untayan kedua energi abadinya? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya Karena tidak bisa melakukan isolasi di jalur batu biru Xiao mencari lokasi baru untuk melakukannya Namun sebelum itu, Xiao akan membuat jebakan di jalur batu biru Ia dan batu dewa membuat jalur itu berubah menjadi formasi hebat yang sangat berbahaya dan juga menakutkan Xiao juga menghasilkan patung dirinya yang terbuat dari kekuatan magis Patung itu terlihat membelakangi dunia kecil Immortal Ancient Kemudian batu dewa mengeluarkan spanduk formasi yang diperoleh dari puaris istana abadi Spanduk formasi ini memiliki metode dao abadi yang dibawa keluar dari istana abadi Spanduk itu adalah sesuatu yang menyerupai efek dari formasi dewa wilu yang diatur di resa batu Dengan adanya spanduk ini, mata surgawi tidak dapat berfungsi Selain itu, batu dewa menyiapkan jebakan labirin satu demi satu di area terluar Dalam labirin itu, terdapat formasi persembunyian yang membuat semua yang ada di depannya tampak tidak terlihat Mereka yang datang tanpa permusuhan tidak akan menemukan apapun Hanya mereka yang menargetkan Xiao akan menggunakan waktu yang sangat panjang untuk mencarinya Setelahnya Xiao pergi dari tempat itu Tak lama mereka sampai di alam dingin di dalam Immortal Ancient Begitu mereka mengejakan kaki di alam ini, kelinci giyok berteriak kedinginan Rasa dingin meresap hingga ke dalam tulang-tulangnya Xiao sengaja ke alam ini karena ia ingin menggunakan sesuatu yang lain Untuk mengolah untayan kedua energi abadinya Setelah mempertimbangkan dengan cermat Berdasarkan apa yang ia pahami Mungkin ini adalah dunia yang paling cocok untuknya Xiao pun langsung menuju ke area paling tengah Dalam perjalanannya, mayak dewa telah retak setelah dibekukan Semakin dekat dengan tujuan, semakin mereka merasa tanah kuno ini menakutkan Salju mengandung kekuatan suci bahkan niat membunuh Setelah berjalan selama beberapa puluh kilometer Kepingan salju seukuran wastapel langsung jatuh ke bawah Bahkan ada bilah es dan hal-hal lain yang meretas dari kehampaan Semua hal ini mengandung kekuatan ilahi Sementara itu, kaisar kupu-kupu membentuk kepompong untuk melindungi dirinya Tak berselang lama, mereka mencapai gunung bersalju yang besar Di sepanjang jalan, pemandangan aneh menarik perhatian mereka Ada banyak manusia salju yang berdiri di dalam gua es Sosok-sosok di dalam gua es yang berkilauan memiliki pose dan ekspresi yang berbeda Xiao pun mulai mengerutkan keningnya Ia melambaikan lengan bajunya untuk menyebarkan salju dari sosok-sosok itu Nyatanya itu adalah mayat dan semuanya membeku tanpa bergerak Ketika salju dihilangkan, terlihat bahwa makhluk-makhluk itu berasal dari ras yang berbeda Ketika melewati sebuah gua tebing, mereka terkejut menemukan sekelompok penduduk asli Ini adalah klan makhluk humanoid, tetapi mereka memiliki sisik kilin Mereka melanjutkan ke wilayah ini Meraba-raba dan menyebarkan salju Mereka berdua melihat banyak konstruksi yang disegel di dalam es Semua makhluk di dalamnya juga telah terbunuh Sepertinya itu adalah suku asli dari alam dingin Tampaknya ada gelombang dingin yang tiba-tiba menyapu dan membekukan semua orang itu Di sana Xiao menemukan altar compang-camping yang dipenuhi oleh sekelompok wanita cantik Dari pemandangan itu Xiao yakin kalau wanita itu dijadikan sebagai pengorbanan Mereka masih mempertahankan penampilan sebelumnya Tapi pada saat ini pedang abadi bersinar dan melepaskan gelombang yang aneh Pada saat yang sama seluruh gunung bersalju melonjak dengan hujan cahaya Seketika Xiao menjadi sangat terkejut Ia mengenali cahaya itu sebagai energi dao abadi Di tempat lain di jalur batu biru Ada pasukan yang dikumpulkan dari semua dunia kecil yang berbeda Mereka berkumpul untuk membunuh uang Kelopok ini berasal dari tiga kekuatan besar Yaitu Jundau, Anak Ilahi Gelap, dan juga Raja Negara Surgawi Mereka semua memiliki dendam kesumat kepada huang Tanpa banyak bicara Pasukan besar langsung maju untuk memasuki formasi Tiba-tiba suara Xiao muncul di tengah formasi Ia menyuruh semua orang untuk enyah dari sana Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh Xiao Semuanya disegel di dalam sebuah patung Seketika semua klan menjadi sangat senang Kali ini mereka akan benar-benar membunuh huang Tak lama beberapa tentara menyerang patung itu yang dibuat oleh Xiao Tak disangka formasi besar dihidupkan dan mengelilingi sejumlah besar orang Dalam sekejap orang-orang itu meledak menjadi tulang dan juga darah Sontak tempat itu meletus dengan kekacauan Berpindah ke alam dingin di kedalaman pegunungan Xiao sedang memegang pedang abadi di tangannya Ia bingung mengapa ada energi dao abadi di tempat sedingin ini Apa mungkin karena pedang abadi menyentuh altar kuno Benar saja Andrew ketika mereka meninggalkan altar Hujan cahaya yang menutupi langit mulai menghilang Tepat ini perlahan memulihkan kedamaiannya Kemudian Xiao meniup es dan salju agar suku kuno ini bisa terlihat sepenuhnya Dari sana semua jenis makhluk hidup ditutupi oleh es surgawi Xiao yakin sebelumnya alam ini tidak sepenuhnya dingin Hanya saja ketika bencana tiba-tiba turun Semua makhluk membeku hingga mati Sulit membayangkan dingin macam apa hingga membuat suku ini mati seluruhnya Xiao yang penasaran kembali menyentuh altar dengan pedang abadi Ia ingin tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya Ketika itu dilakukan altar mulai bergetar dan menghasilkan hujan cahaya sekali lagi Sementara itu Xiao menghasilkan catatan primordial sejati dan diagram 10 ribu roh Selain itu untayan energi abadi mengelilingi tubuhnya Lantas Xiao menutup matanya dan membuka indera ilahinya Dari sana ia melihat pemandangan yang muncul satu demi satu dari altar Tiba-tiba Xiao mendengar suara yang mengatakan Aku ingin menjadi abadi Kata-kata ini memekakan telinga menghantam lautan kesadarannya Xiao melihat auman laki-laki yang tampan dan mengesankan ke arah langit Tubuhnya ditemani oleh hujan cahaya membawa pancaran pelangi yang gemerlang Di tempat lain di 3000 jalur bluestone teriakan perang mulai mengguncang langit Para pengejar mulai menyadari kalau patung itu bukanlah huang Namun semuanya sudah sangat terlambat Mereka yang berada di luar formasi tiba-tiba dibawa masuk 3000 jalur batu biru mulai bergetar Dan formasi besar menunjukkan kekuatannya Formasi itu melepaskan pembantai yang berdarah Jundau terjebak dalam formasi Ia menggunakan harta rahasia untuk berjuang bebas Namun sayang ia menerima luka serius dan hampir tewas Anak ilahi gelap masih sedikit lebih beruntung Ia tidak menerima luka separah jundau Namun tetap saja mereka berdua masuk dalam jebakan batman Kembali ke alam dingin Saat ini si hau memegang pedang abadinya Ia melihat adegan satu demi satu Itu adalah orang yang ingin menjadi abadi Ia menggunakan es untuk membekukan langit Dan menyegel kesengsaraan surgawi Langit pun dibuat membeku Bersinar dan juga berkilau Bahkan kesengsaraan surgawi akan dihancurkan Namun ia juga batuk darah karena menerima luka serius Sosok ini mengatakan Terobos batasan immortal ancient dan hancurkan kutukan Aku ingin memimpin klan ke masa lalu Seluruh tubuhnya melepaskan pancaran cahaya berwarna putih Salju dan es melayang Meretas ke seluruh langit Kekuatan yin yang besar melonjak untuk menelan Kesengsaraan tak terbatas Di dalam suku banyak orang berdoa Menunggu dengan harapan agar sosok itu bisa berhasil Tak lama kesengsaraan petir yang kuat mulai tersebar Ini menunjukkan kekuatan sosok itu sudah mampu menahannya Semua orang dalam suku menunjukkan ekspresi gembira Mereka menangis dengan penuh semangat Namun sebuah retakan muncul diantara alis pria itu Seorang tetua bergumam Kalau yang hebat ini tidak bisa menahan kutukan Kemudian tetua itu bersama orang-orang paling kuat Mengaktifkan altar untuk membantu sosok ini Pada saat yang sama pria itu menyuruh semua orang untuk segera menyingkir Ia tak mau klannya ikut melawan kesengsaraan surgawi Namun para tetua tidak mendengar nasihatnya Mereka panik dan langsung mengoperasikan altar kuno Akibatnya garis cahaya ilahi melalir ke langit Menembak ke arah pria itu Tapi tak diduga kelihatan petir berakhir turun menghancurkan pria ini Pria ini melepaskan semua kekuatan hidupnya Untuk memberantas kesengsaraan surgawi Ia juga berjuang agar kesengsaraan surgawi Tidak mendekati Immortal Ancient Sayangnya sedikit kekuatan ilahi yin yang besar memercik ke permukaan Akibatnya seluruh dunia kecil ini membeku dan semua makhluk binasa Xiao tidak bergerak untuk waktu yang cukup lama Ia merasakan ketakutan dalam hatinya Altar sudah tenang dan tidak lagi bersinar Ternyata alasan penduduk asli tidak bisa meninggalkan sukunya Karena mereka memiliki suatu kutukan Ini bukan kutukan yang tidak menyenangkan atau yang aneh Melainkan kutukan kuno dan misterius yang berasal dari era besar kuno Seolah-olah ada belenggu tak berbentuk Yang memenjarakan mereka di wilayah suku masing-masing Mereka tidak dapat melakukan perjalanan terlalu jauh dari wilayahnya Jika masih melanggarnya Mereka akan menerita kutukan dan juga mati Hanya dengan menjadi abadi Mereka bisa menyingkirkan semua kutukan itu Xiao pun melanjutkan perjalanannya ke kedalaman pegunungan Ia ingin mencari tempat baru untuk berkultivasi Sedangkan kelinci giok dan batu dewa mencari peluangnya sendiri Setelah sampai di tujuannya Xiao bermeditasi hingga ruang di antara alisnya bersinar Helai demi helai energi sumber meluap Saat benih abadi keluar Ini adalah harta yang didapat Xiao Ditambang klan surgawi Xiao masih belum memahami benih ini dengan jelas Nyatanya ia belum tahu Apa yang tersimpan di dalam benih abadinya Bahkan dengan mata surgawi Ia belum bisa mengetahuinya Saat itu Kidaulen curiga Mungkin saja ada emas abadi di dalam benih itu Kemudian Xiao menutup matanya dan diam-diam merasakannya Telur itu berisi semua jenis jejak yang membuat Xiao dapat berkomunikasi dengan seluruh dunia Dari sana ia melihat semua hal di dunia ini Semua bintang di langit Satu batang rumput dan juga yang lainnya Xiao segera membenamkan dirinya untuk mempelajari benih abadi ini Ia tak mau terburu-buru berkultivasi karena takut menerima bahaya Di alam bulan yang terang King Yi dan juga Yu Chen saling berhadapan King Yi mengeluarkan api bulan hijau yang langsung mengejutkan peri Yu Chen Mereka bertarung sengit untuk menunjukkan eksistensinya Di sana Yu Chen meminta King Yi untuk bergabung dengan dirinya Ia adalah bagian dari dirinya Jika King Yi bergabung maka Yu Chen akan dapat mengolah seuntai energi abadi Apalagi kini ia memiliki esensi dari peri King Yue Yang seharusnya sangat cocok dengan peri Yu Chen King Yi hanya mengeluarkan dengusan dingin Sangat jelas kalau dirinya ingin mendapat eksistensi di dunia ini Keberadaan tubuh utama akan menghambat semua jalur kultivasinya Lantas keduanya sama-sama mengirim tinju hingga mereka terhuyung mundur Mereka terus bertarung hingga mengeluarkan seteguk darah Di alam dingin Xiao masih duduk dan tidak bergerak Ia menahan pembakaran api dao yang tiada habisnya Api ini menyala selama 3 hari berturut-turut Selama periode itu semua jenis dao besar terdengar Seolah-olah ada nyanyian yang merdering di udara Tak jauh dari sana Kelinci Giok dan yang lainnya Sedang serius memperhatikan Xiao Tak lama King Yi datang mendekati mereka Di sana Kelinci Giok agak terkejut melihat kedatangan King Yi Ia gak khawatir dengan kondisinya Namun King Yi mengatakan dirinya baik-baik saja Ia juga sudah menyelesaikan semua urusannya dengan Yuchen Kini King Yi ingin membantu Xiao mengolah untayan kedua Kelinci Giok dan batu dewa segera pergi King Yi langsung mendekat untuk melihat kondisi Xiao sekarang Tak diduga tiba-tiba tubuh Xiao terjatuh Ia sepertinya menerima luka serius karena api dao yang membakarnya Ini Xiao sudah merasakan kesulitan dalam kultivasi ini Tak lama Xiao merasakan kehadiran dari King Yi Ia pun bertanya bagaimana keadaannya sekarang King Yi hanya menggelengkan kepalanya Ia kemudian bertanya tentang keadaan Xiao sekarang Dengan kondisi yang sudah terluka Sulit baginya untuk melanjutkan kultivasinya Xiao pun melepaskan resah ringan Dengan kekuatannya saat ini Satu atau dua hari istirahat masih cukup untuk membuat pemulihan total Namun sekarang ia sebenarnya harus beristirahat selama beberapa hari Jadi orang bisa membayangkan seberapa parah lukanya kali ini Ini benar-benar luka dao hebat yang hampir membunuhnya Lantas King Yi berjalan mendekat dan meraih lengan Xiao Tiba-tiba Xiao merasakan ada yang tidak beres Ia menemukan dirinya tidak bisa bergerak Nyatanya King Yi sudah mengambil tindakan Dan menyegel tubuh Xiao yang terluka parah Selain itu ia terus-menerus membentuk jejak Dari daging Xiao ke roh primordialnya Segera setelah itu King Yi mengangkat Xiao Dan pergi dari lokasinya sekarang Ia membawa Xiao menuju sebuah gua beku yang cukup besar Tika sampai di sana Xiao berkata Yuchen aku benar-benar meremehkanmu Wanita berkebakaian salju itu tertawa mendengar ucapan Xiao Nyatanya wanita ini adalah pri Yuchen Ia menyamar sebagai King Yi agar bisa menangkap Xiao Dalam kondisi terlemahnya indera ilahinya menurun drastis Kemudian Xiao bertanya Dimana King Yi sekarang? Yuchen hanya tersenyum dan tenang dan juga puas saat ia bertanya Ia tak mau menjelaskan apa yang sudah terjadi Tapi yang pasti King Yi tidak ada di alam dingin Di sana Yuchen langsung menghajar dan menendang Xiao hingga ia menabrak dinding Ia melakukan hal itu sebagai balasan atas semua yang pernah Xiao perbuat padanya Kemudian tangan kanan Yuchen bersinar melepaskan gelombang kekuatan aneh Ia menekan ke ruang di antara alis Xiao Seketika tubuh Xiao bergetar dan ruang di antara alisnya mulai terbelah Helai demi helai energi sumber tumpah keluar Itu adalah benih abadi yang akan diekstraksi Hal semacam ini tidak dapat diambil paksa Jika itu dilakukan maka akan sangat berbahaya Xiao mengutuk perbuatan wanita cantik itu berkali-kali Ternyata Yuchen ingin mengambil untayan energi abadi yang dimilikinya Yuchen mengeluarkan pagoda pengunci jiwa agar Xiao patuh dengan perintahnya Lantas ia juga mengeluarkan artefak magis lain yang berbentuk dari rantai ilahi Itu adalah rantai naga yang sangat mustahil untuk dilawan Pagoda pengunci jiwa rantai naga keduanya adalah harta rahasia yang sangat terkenal Sekarang keduanya digunakan untuk mengunci tubuh dan pikiran Xiao Baru setelah itu Yuchen benar-benar rileks karena Xiao tidak bisa melawan Tak lama sosok kecil dari Yuchen terbang keluar memasuki ruang diantara alih Xiao Itu adalah roh primordial dari pri Yuchen Saat ini wanita itu telah menguasai tubuh Xiao Sementara itu roh primordial Xiao tidak bisa memberikan perlawanan Ia hanya bisa menggoda Yuchen agar pikirannya terganggu Namun dengan kekuatan rantai naga dan pagoda pengunci jiwa Xiao tidak bisa berbuat banyak Di tempat lain kelinci giok dan batu dewa tercengang melihat Xiao sudah menghilang Mereka langsung menyadari wanita yang mengaku kini tadi adalah pri Yuchen Mereka berdua berteriak histeris akan kejadian ini Beberapa saat kemudian sosok wanita mulai muncul dan turun di pegunuan itu Batu dewa dan kelinci giok segera bersiap untuk bertarung Nyatanya itu adalah king Yi tubuh kedua pri Yuchen Awalnya mereka berdua tidak mempercayai semua perkataannya Tapi setelah melihatnya tidak menghindar saat diserang Kedua teman Xiao ini langsung berhenti Mereka yakin kalau wanita ini adalah king Yi yang asli Batu dewa dan kelinci giok langsung meminta king Yi untuk menolong Xiao Mereka takut hal yang buruk akan terjadi padanya Dengan tenang king Yi mengatakan kalau Xiao tidak akan dalam bahaya Target sebenarnya adalah dirinya Yuchen bisa sampai ke gunung ini karena mereka bergabung untuk waktu yang singkat Pada saat itu keduanya mengetahui banyak rahasia tentang pihak lain Ketika mereka akhirnya berpisah kembali Keduanya terluka dan segera mundur Dengan indera ilahinya king Yi mengetahui di mana Xiao disekap Tak lama ia sampai di sebuah gua kuno dan melihat dua orang sedang berhadapan Xiao terlihat sangat menyedihkan karena mengalami serangan balik dan disiksa oleh Yuchen King Yi pun langsung masuk dan mengeluarkan kertas simbol tanah Ini adalah simbol penyegelan roh primordial Ternyata king Yi sudah menyadari apa yang telah terjadi Ia tahu kalau tubuh Xiao sudah dikuasai oleh pri Yuchen Seketika roh primordial pri Yuchen langsung terkejut Xiao juga menunjukkan ekspresi yang sama Ia tak menduga king Yi lebih pintar dari yang ia kira Hal ini dikarenakan tubuh king Yi berkomunikasi dengan api misterius yang ada di tubuh Xiao Sementara itu roh primordial Yuchen sangat menentukan Ia bergegas keluar dari dahi Xiao dan menggunakan artefak rahasia untuk melepaskan diri dari segel kertas tanah Namun tak disangka Yuchen berteriak kesakitan Ia menderita bencana karena serangan simbol tanah dan api misterius Tika roh itu meninggalkan tubuh Xiao King Yi segera mengambil tindakan Ketika King Yi akan menghancurkan roh primordial itu Tak disangka tubuh asli Yuchen menyerang dari keampaan Ia menggunakan teknik gambar cemen roh untuk mengelabui King Yi Akibatnya serangan yang cukup patal mengenai King Yi Pemandangan itu cukup mengesankan bagi Xiao Melihat dua wanita cantik bertarung sungguh memulakan pemandangan yang sangat langka Saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan rantai naga dan pagoda jiwa Tiba-tiba ruang di antara alis Xiao bersinar sendiri Benih abadi bergegas keluar dengan kecepatan kilat Sultas energi abadi meringkuk di sekitarnya kemudian menyerang peri Yuchen Seketika ekspresinya langsung berubah Ia tak menyangka dalam tekanan seperti itu Xiao masih bisa menyerang Yuchen pun langsung membelah keampaan dan berbalik untuk pergi Benih abadi ini terlalu menakutkan Jika Yuchen menghadapinya secara langsung Ia pasti akan sangat menderita Namun sebelum ia bisa melahirkan diri Keampaan dihancurkan oleh benih abadi Yuchen tidak bisa lari dari keampaan sekarang Ia juga menderita luka yang mengerikan Yuchen terbang ke atas dan seteguk darah keluar dari mulutnya Setelahnya Xiao mulai merasakan energinya sudah mulai habis Serangan tadi menguras kekuatan spiritualnya yang sedang disegel Ia pun menyerahkan sisanya kepada King Yi King Yi bergas maju untuk mengejar Pri Yuchen Pertarungan sengit kembali terjadi antara kedua wanita ini Tak disangka kedua tubuh itu kembali bergabung Tubuh asli Pri Yuchen yang sangat cantik dan penuh vitalitas Kini terbentuk Si Hao hanya menganggak menyaksikan peristiwa itu Tubuh abadi ini memiliki dua jiwa yang saling bertentangan Kini keduanya bertarung dengan menggunakan roh primordialnya Siapa yang bisa lebih unggul Maka ia akan menguasai pihak lainnya Dalam bentuk roh King Yi maupun Yuchen mengeluarkan benda-benda sucinya Mereka akan mengerahkan segalanya untuk pertempuran ini Tapi nyatanya Yuchen jauh lebih unggul dari tubuh keduanya Ia yang memang merupakan tubuh asli Tidak mungkin kalah dari kloningnya King Yi yang terdesak tidak menyerah begitu saja Jika ia tidak bisa menang dengan segi teknik Maka King Yi akan merusak mental Pri Yuchen Tiba-tiba Si Hao ditarik oleh tubuh Pri Yuchen Saat ini King Yi sedang menggunakan kekuatannya Untuk mengambil alih Wanita ini langsung melakukan kontak intim dengan Si Hao Si Hao yang tidak bisa melakukan apa-apa Hanya bisa pasrah dengan semua ini Hal ini tentu saja membuat Pri Yuchen berteriak hebat Ia menyebut King Yi sebagai tubuh yang sudah rusak Beradu lamotan dengan tubuh Pri adalah suatu penghinaan Yuchen yang merupakan Pri yang sangat suci Tidak akan membiarkan tubuhnya disentuh oleh Si Hao Sesaat kemudian Si Hao terlempar oleh kekuatan Pri Yuchen Ia merasa sangat jijik dengan kejadian tadi Setelah Yuchen lengah King Yi langsung mengambil tindakan Ruang di antara alisnya membentuk simbol emas yang misterius Simbol itu bergetar dan menghasilkan retakan berwarna hitam yang menakutkan Sebelumnya Si Hao telah melihat gerbang berwarna emas di kedalaman Pri Yuchen Ada kekuatan kesadaran ilahi yang tertidur dan sangat misterius Sekarang jenis kekuatan ini mulai terbangun Si Hao tak tahu apa yang tersimpan di balik gerbang itu Dari sana seorang wanita yang tidak jelas secara bertahap mulai terlihat Dia secara bersamaan mendukung pertarungan Yuchen dan juga King Yi Pada saat yang sama api bulan hijau yang tertidur di dalam tubuhnya segera tertarik Api itu secara tak terduga beresonansi dengan gelombang kekuatan jiwa Karena King Yi dan Yuchen berasal dari sumber yang sama Mereka berdua dipelihara oleh hujan cahaya yang sama pula Saat ini api bulan hijau memberikan energi cahaya pada keduanya Jelas sekali kalau itu adalah untayan energi abadi Sepertinya King Yi mengambil inisiatif untuk membantu Yuchen dan juga King Yi Dewi bulan hijau mencerahkan keduanya agar mendapat untayan energi abadinya Jenis kekuatan itu melonjak seperti lautan emas Pada saat ini pertempuran sengit King Yi dan Yuchen sudah mencapai titik akhirnya Pemenangnya akan mengambil alih komando dan sepenuhnya menghapus keberadaan pihak lain Sesaat kemudian bulan hijau benar-benar turun dan menabrak tubuh gabungan itu Seketika pakaian di tubuhnya langsung beramburan Pri Yuchen tidak menggunakan satu helai pakaian pun Merasa penuh dengan kekuatan Yuchen langsung menyerang Xiao Ia menggunakan api bulan hijau yang baru ia kuasai Tapi tadi duga api misterius melindungi tubuh Xiao Api itu membuat api bulan hijau merasa ketakutan King Yi yang merasa dirinya imbang dengan Yuchen langsung mendarat di tubuh Xiao Dengan posisi yang sangat mantul Xiao memegang tubuh indah itu Tiba-tiba lengan geok King Yi langsung melilit Xiao dan bergerak di lehernya Itu melakukan kontak yang benar-benar intim Xiao berteriak karena ia takut dengan perbuatan King Yi Walaupun dirinya memang menyukainya Tapi Xiao tidak suka dengan caranya Setidaknya King Yi harus menanyakan kepada Xiao terlebih dahulu Di sini dominasi King Yi sangat terlihat Sementara itu Yuchen mulai kembali mengutuk tubuh keduanya Ia menyebut King Yi sebagai perempuan gilok Tadi duga King Yi berbuat lebih nekat lagi Ia sudah tidak punya cara lagi agar dirinya bisa terlepas dari belunggu tubuh utama King Yi duduk di atas Xiao dengan posisi yang benar-benar wena Mereka berdua sudah tanpa pusana Peri Yuchen menjadi sangat histeris Ia tak menyangka tubuh keduanya berani berbuat seperti itu Sedangkan Xiao juga menolak semua perbuatan King Yi Hanya saja dirinya yang masih tersegel tidak bisa berbuat apa-apa Ia pun berteriak agar King Yi segera berhenti Saat ini napas keduanya menjadi sangat berat Pada akhirnya tempat ini menjadi benar-benar sunyi Xiao tidak mengatakan apa-apa King Yi mengerutkan keningnya Sedangkan Yuchen hanya membeku Tak lama Yuchen mengeluarkan teriakan yang keras Ia akan membunuh King Yi karena ini semua Sedangkan Xiao juga sangat terkejut Ia meminta Yuchen untuk bertanggung jawab Pada saat yang sama tubuh Yuchen bersinar dan terpisah menjadi dua orang King Yi masih di tempat aslinya Sementara itu Yuchen berjuang bebas bergegas keluar dari gua itu Ia terhuyung dan hampir jatuh ketika ia mengingat kembali apa yang baru saja terjadi Yuchen tidak bisa mempercayainya Kenapa ia tidak pergi lebih awal Terlebih lagi setelah itu terjadi Mengapa Yuchen membeku sesaat Ketika ia memikirkannya kembali Yuchen merasa sulit untuk menerimanya Yuchen pun segera berbalik dan pergi Ia menghasilkan simbol penghancur luar angkasa dan meninggalkan Xiao Di dalam gua tubuh King Yi ditutupi dengan cahaya warna-warni Begitu ia ingin bangun seutas energi abadi berputar di sekelilingnya King Yi menderita luka serius baik fisik maupun spiritual Tapi ia masih mau membuka segel yang menahan kekuatan Xiao Walaupun energi abadi melindunginya Namun itu semua tidaklah cukup Setelah selesai Xiao langsung marah dengan perbuatan King Yi Pasalnya ia tidak memperdulikan perasaan Xiao Saat mereka bertiga beradu pusaka Itu membuat Xiao sangat murka Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan Seharusnya King Yi tidak langsung berbuat seperti itu Tadi sangka mereka berdua tidak bisa menerima keadaan Xiao dan King Yi akhirnya bertarung hebat Batu dewa dan kelinci giok yang baru datang mulai mengintip Mereka mengira keduanya sedang berlatih Mereka tidak mau mengganggu latihan keduanya Namun setelah lama menunggu Gunung mulai retak dan gua juga mulai runtuh Saat kemudian King Yi keluar dengan luka yang cukup parah Ada energi abadi yang melindunginya Segera setelahnya King Yi membuka kekosongan Dan melarikan diri Linci giok yang mengetahuinya Segera mendekati Xiao dan memarahinya Ia marah karena Xiao berani memukul kakak King Yi Xiao langsung memukul dahinya dan berkata Apa yang dipahami anak kecil sepertimu? Nyatanya saat ini suasana hati Xiao sedang sangat buruk Ia akan merawat lukanya dulu Kemudian keluar untuk membantai Sementara itu di alam pegunungan Tangisan tajam memecah kesunyian Yucem berendam di pemandian air panas Terus-menerus membasuh tubuhnya yang putih dan juga bersih Namun jari-jarinya mengepal dan rambutnya yang indah berserakan dalam kekacauan Jenis keadaan ini benar-benar berbeda dari penampilannya yang bermatabat dan suci Ketika ia memikirkan kembali apa yang terjadi Yuchen ingin sekali membunuh Di alam kolam ada danau dan kolam air di mana-mana King Yi melompat ke danau biru yang besar Kemudian bergegas keluar dan berteriak Di alam dingin Xiao juga berteriak keras Teriakannya membuat gunung bersalju bergetar hebat Kemudian ia mulai memasuki meditasinya Sekarang sudah saatnya untuk merawat luka-lukanya Rantai naga benar-benar kokoh Ini adalah harta rahasia Yuchen yang dapat mengikat dagingnya Pada akhirnya harta itu mendarat di tangan Xiao Xiao memperlakukan ini sebagai ikat pinggangnya Ia pun menyimpannya di tubuhnya Sementara itu pagoda pengunci jiwa juga sangat tangguh Bahkan King Yi saja hanya bisa menetralkan sebagian dari jejaknya Kini Xiao hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri Untayan energi abadinya bergabung dengan roh primordialnya Kekuatan gabungan secara kolaboratif menghapus pemenjaraan pagoda ini Setengah hari kemudian sebuah pagoda kecil yang cemerlang mendarat di tangan Xiao Xiao merasa cukup puas dengan barang ini Kemudian ia mulai melahap obat-obatan suci dan hal-hal lainnya untuk memulihkan dirinya Di dunia luar di perbatasan wilayah tabar penghuni yang luas Semua master sekte mulai menjadi curiga Mereka sudah kehilangan jejak Xiao cukup lama Itu karena begitu ia menggunakan energi dao abadi Kelopak bunga dao tidak bisa menampilkannya Ketika Yuchen dan Xiao bersama Tiba-tiba saja keduanya menghilang dari pandangan King Yi juga menghilang di waktu yang bersamaan Orang-orang curiga Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi dengan mereka bertiga Lantas ratu iblis pemutus langit berkata Mungkinkah Aulabutian sekarang memiliki menantu Di Mortal Ancient dalam setengah bulan terakhir Tiga orang aneh kuno bergerak untuk mencari huang Lu Dao, Lan Yichen, dan Lu Yi mencari caran mereka Siapa saja yang menjadi orang terdekat huang Akan menjadi incarannya Beruntung mereka diberi teknik transformasi Sehingga bisa meloloskan diri Agak sial bagi si gembul Cao Yuseng Karena ia dikunjungi oleh Jun Dao di alam formasi Mereka berdua bertarung sengit Namun yang mengalami kalahan adalah Cao Yuseng Pemuda gembul itu namun berhasil melarikan diri Dan berjanji akan menuntut balas Sementara itu pada hari ke-20 Si Cao akhirnya terbangun Untayan energi abadi meringkuk di sekelilingnya Tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang Semua lukanya menghilang Dan apa yang disebut luka dao benar-benar pulih Di sana Kelinci Giyok langsung memberitahu Tentang kondisi Immortal Ancient sekarang Saat ini banyak musuh yang sedang mencari si Cao Bahkan Yuseng yang sedang melakukan isolasi Kena getahnya Ia bahkan hampir mati Karena memberitahu informasi penting ini Seketika niat dan bunuh melonjak Dalam diri si Cao Ia pun menghentikan dulu isolasinya Dan langsung membuat langkah Saat ini si Cao muncul di 3000 jalur batu biru Tidak ia mengetahui tentang apa yang terjadi Si Cao langsung tertawa terbahak-bahak Ia tak menduga Formasinya akan membuat korban sebanyak ini Kemudian si Cao dan temannya Pergi ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi Namun sayangnya tak satu pun dari musuhnya Menampakkan batang hidungnya Rantas si Cao tiba di kota besar Alam Kun Ini adalah tempat terakhir yang ia pilih Untuk berkumpul dengan Ludau dan juga yang lainnya Dengan mata surgawi Cao menemukan ketiga temannya ini Si Cao pun juga belega Karena mereka semua ternyata masih hidup Ia tak menyangka kejadiannya akan sebrutal ini Lantas Ye Chen bercerita tentang kabar yang telah ia dengar Orang-orang kuililahi bergerak bersama dengan Jundau Untuk menangkap Sulin Meskipun keduanya hanya bertukar interaksi singkat Tapi pinik salju itu masih dikejar juga Beruntung Sulin berhasil melarikan diri Setelah menderita luka serius Hanya saja sekarang orang-orang itu menargetkan Qin Hao sebagai mangsanya Seketika Xiao meledak dengan kemurkaan Kali ini ia akan melepaskan pembantaian besar Beberapa waktu kemudian Xiao muncul di kota Bulu Hijau Fluktuasi energi yang kuat berdesir di dunia kecil itu Di sana Xiao langsung menghancurkan istana kegelapan ilahi Orang-orang klan dunia bawah yang tidak mundur semuanya tersingkir Setelahnya Xiao muncul di istana langit besar Itu adalah tempat berkumpulnya bawahan Jundau Dengan sedikit kekuatan Xiao menghapus semua orang di tempat itu Segera setelahnya Xiao tiba di alam api merah Di sana ras iblis batu yang mengikuti negara surgawi di pantai sampai ke akar-akarnya Xiao memegang pedang abadi dan menyapu dunia kecil yang berbeda Mereka semua merasa sangat waspada terhadap tindakan amukannya Hari itu dengan pedang di tangan Xiao melepaskan pembantaian besar-besaran ke segala arah Xiao menyapu total 59 dunia kecil Segera setelahnya informasi berikutnya membuat ekspresi Xiao mulai berubah Pinik salju ditemukan menderita penyergapan Ia terperangkap di alam roh emas Dikabarkan bahwa Qin Hao juga bersembunyi di sana Alam roh emas tidak memiliki kehidupan tanaman Logam mengkilap dapat ditemukan di mana-mana Saatnya seekor burung putih salju dengan cepat bergerak di langit Saat memasuki gunung yang jauh Bulu-bulunya yang halus terlihat lengket dengan darah Nyatanya ia telah mengalami cedera serius Burung ini tepatnya adalah sulin Saat ini ia merasa sangat murka Sulin tidak pernah menyinggung orang-orang ini Namun pada akhirnya ia menghadapi bencana besar ini Sulin sebelumnya telah terkena seberkas cahaya yang ditembakkan anak kegelapan ilahi dari jauh Sulit untuk disembuhkan dan sangat serius Namun karena memiliki darah burung phoenix Ia masih bisa memulihkan diri Saat kemudian seorang pemuda berambut ungu dengan sayap kilat mengejar sulin Ia adalah Gumeng, puaris paling kuat dari kuil ilahi Orang ini katanya sebanding dengan puaris istana abadi Gumeng meminta sulin bertanggung jawab atas perbuatan huang Huang telah memakan harimau putih bertanda emas Saat berbicara, sayap petir di punggungnya mulai meletus Garis cahaya keemasan terbang meledak ke arah sulin Meskipun sulin melakukan yang terbaik untuk menghindar Ia masih disikat oleh serangan ini Tak lama suara gemuruh terdengar di langit dan bumi Xiao tiba dan memasuki alam roh emas Ia membuka sayap kunpangnya dan menggunakan mata surgawinya Ia ingin mencari keberadaan sulin dan juga kinhau Tiba-tiba Xiao mengerutkan keningnya Ia merasakan aura kuat dari jundau Lalu ia mendeteksi gelombang kekuatan suci gelap yang sangat mengejutkan Itu tanpa diragukan lagi adalah anak kegelapan ilahi Xiao bergerak dengan sangat cepat untuk menemukan adiknya dan juga sulin Jika ia terlambat, mereka bisa menjadi kurban Beruntung Xiao melihat keberadaan dari sulin Saat ini ia terbang dekat dengan tanah dan tubuhnya lengket dengan darah Sosok yang memiliki kilat melingkar di sekelilingnya mengejar di belakang Sosok itu mengejarnya dengan kecepatan ekstrim Xiao pun melepaskan teriakan ringan Ia membangkitkan badai berubah menjadi dua perang yang tak tertandingi Gimana Andro? Semoga anda terhibur dengan cerita saya setelah menemukan keberadaan sulin Bagaimana kah si Xiao bisa melawan tiga orang aneh kuno? Penasaran yang kelayutannya? Tunggu episode berikutnya Andro Segitu dulu untuk hari ini Andro Saya dedek undur diri arigato Mohon maaf, Andro, agak kurang durasinya Karena kan saya kebanyakan makan sambal bawang Andro Pusing kepala saya soalnya enak jadi saya kelolosan makan Kepala pusing agak mual juga Apalagi kemarin juga channel saya sempat di band sama si Entup ini Kayaknya agak stress juga Andro, kurang tidur saya Otak puyeng Andro Jadi ya mohon dimaklumi aja dulu ya Semoga bisa dinerimati yang ini Andro Oke